Ada banyak kemampuan hewan, salah satunya yaitu ekolokasi. Ekolokasi atau biosonar adalah kemampuan menentukan jarak atau letak benda berdasarkan pantulan bunyinya. Istilah ekolokasi dicetuskan oleh Donald Griffin yang bekerja sama dengan Robert Galambos pada tahun 1938. Cara hewan menggunakan ekolokasi yaitu dengan mengeluarkan bunyi dan bunyi tersebut mengenai objek-objek yang ada di sekitar, kemudian memantul kembali mengenainya. Sehingga hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak, lokasi, ukuran, bentuk, dan bahkan struktur dari suatu benda. Konsep yang sama dengan ekolokasi digunakan oleh sonar pada kapal laut, yang digunakan untuk menentukan lokasi kapal lain dan mengukur kedalaman laut. Berikut beberapa hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi. 1. Kelelawar Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk navigasi di saat malam hari yang gelap, untuk mencari mangsanya atau serangga-serangga. Mereka mengeluarkan gelombang suara dengan menggunakan mulut atau hidung. 2. Paus dan Lumba-Lumba Paus dan Lumba-Lumba menggunakan ekolokasi untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, menghindari rintangan, dan menemukan letak mangsa buruannya. Paus dan Lumba-Lumba ini tidak memiliki pita suara, namun menghasilkan gelombang sonar dan gelombang ultrasonik. 3. Celurut Celurut adalah hewan pemakan serangga bertubuh kecil yang berpenampilan mirip mencet atau tikus. Hewan ini kerap kali dianggap sebagai tikus, karena ukuran, warna rambut, serta moncongnya, sehingga dinamakan pula tikus kesturi. Sebutan lainnya adalah cencurut dan munggis. Pada kenyataannya, celurut sangat jauh kekerabatannya dari tikus. Terima kasih telah menonton!